Halo Assalamualaikum kembali lagi di hidup channel Bundanya Mas Kiyas Di video kali ini Bundanya Mas Kiyas mau ngebahas bagaimana cara Bunda Mas Kiyas tetap fit pada saat menjalani ibadah puasa Nah buat bunda-bunda semua yang saat ini sedang menyusui, ikuti terus videonya Bundanya Mas Kiyas Dan dukung videonya Mas Kiyas dengan cara subscribe, like dan juga share video ini ya Bunda-bunda semua saat ini Mas Kiyas itu usia 9 bulan Jadi Bundanya Mas Kiyas masih aktif memberikan asih Nah terus Bundanya Mas Kiyas juga tetap berpuasa nih di bulan Ramadan ini Terus apa sih yang Bunda Mas Kiyas minum untuk stamina agar tetap puasanya lancar ya Nah disini Bundanya Mas Kiyas itu minum jus kurma susu Nah kurma mengandung banyak mineral, vitamin dan juga serata Nah itu bagus banget nih buat ibu menyusui tentunya Dan ibu hamil juga bagus mengonsumsi si kurma susu ini Bagaimana resepnya? Ikuti terus videonya dan lihat terus step by stepnya ya Bund Nah untuk bahan yang pertama itu kita menggunakan susu Boleh menggunakan susu apa aja tapi saya menggunakan susu full cream yang 250 gram Kemudian untuk kurmanya boleh menggunakan kurma apa aja Oke disini kita bakal memisahkan kurma dengan bijinya ya Bunda Untuk jumlah kurmanya sendiri terserah dengan Bunda Asalkan si kurmanya itu jumlahnya ganjil ya Bunda Disini Bundanya Mas Kiyas menggunakan 7 buah biji kurma yang sudah dipisahkan bijinya Nah kemudian untuk langkah berikutnya Kurma dan susu full creamnya bisa langsung kita masukkan ke dalam blender ya Bunda Pada saat di blender Bundanya Mas Kiyas itu tidak menambahkan gula sama sekali Karena si kurmanya sendiri itu sudah manis kan Bunda Jadi tidak perlu lagi ditambahkan gula Tapi kalau Bunda-Bunda semua masih merasa kurang manis bisa ditambahkan madu ya Tadah ini dia jus kurma susunya sudah jadi Jus kurma susu ini baik diminum setelah makan sahur ya Bunda Insya Allah besok kita ibu menyusui dan juga ibu hamil dapat kuat puasanya Selamat mencoba Sampai jumpa